Diduga telah melakukan pencemaran nama baik dengan mengiring opini pembaca ke hal negatif Senin siang kemarin dosen FKP unsia sekaligus penggiat budaya Herman RN secara resmi melaporkan media online harianmerdeka.com ke Polda Aceh Ada pun berita online yang dilaporkan penggiat budaya yang juga dosen FKP bahasa Universitas Syahkuala Banda Aceh bersama tim kuasa hukumnya Terkait berita Astagfirullah dosen FKP unsia ini mengkritik ibadah zikir di bumi Serabi Mekah yang dimuat pada media tersebut pada tanggal 27 September 2018 Kuasa hukum Herman RN Anhar Nastion menyebutkan laporan yang disampaikan ke Polda Aceh tersebut terkait pemberitaan di media harianmerdeka.com yang telah memfitnah klien mereka dengan menggiring opini pembaca seolah kliennya melakukan penistaan terhadap agama dan anti zikir Bahkan penggiringan opini publik tersebut telah berdampak pada keamanan pribadi dan keluarga karena kliennya sering mendapatkan teror pasca berita itu dimuat Sebelum melaporkan harianmerdeka.com pihaknya juga telah mengirim surat klarifikasi kepimpinan media itu Namun menurut mereka harianmerdeka tidak memiliki itikat baik untuk memberikan hak jawab bagi kliennya karena di dalam tulisan tersebut sangat jelas ada ujaran kebencian yang disebarkan oleh penulis Kita melaporkan hasil dari berita harianmerdeka terkait berita yang diambil sepenggal di media online sebelumnya yaitu di dialeksis.com Artinya kita melaporkan ada beberapa berita tersebut yang mana makna dari berita yang diberitakan oleh harianmerdeka itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh apa yang diberitakan sebelumnya oleh klien kita Pak Jerman Artinya itu menjadi kerugian besar bagi klien kita Kerugian bagaimana? Ya kan? Yang pertama nama baik Yang kedua bisa aja memica belah Artinya Pak Jerman sekarang sudah dianggap sebagai orang yang anti zikir Sedangkan pokok dari berita yang awal itu bukan mengenai zikir Tetapi intinya infrastruktur yang dikomentari oleh, yang diberikan opini oleh Pak Jerman Sejauh ini Pak, komunikasi antara Pak Jerman dengan pemilik media sendiri seperti apa? Apakah ada konfirmasi atau bagaimana itu? Untuk harianmerdeka sendiri Ada pun berita yang dimuat di harianmerdeka.com tersebut dilakukan si penulis dengan cara mengutip sepengkal kalimat dari media lain tanpa melakukan konfirmasi Sehingga pemberitaan itu dinilai sangat tendesius dan tidak layak disebut sebuah produk karya jurnalistik Tim Liputan, AJTV Terima kasih pemberitaan itu Terima kasih.